Intro Hari ini kita mau ke, eh sudah di MMTC MMTC itu salah satu penyuplai mahasiswa magang terbesar di euphoria audio visual Nah kali ini salah satu mahasiswanya ada yang sudah Mas Lanang itu satu-satunya orang yang lamar jadi kaloris teman-teman Dan for your information dia sudah ditawarin sama patro kita Post production studio di Jakarta ya Di Jakarta untuk langsung direcruit Tapi ketika tak tawarin beliau agak kurang pede Mau belajar lagi ya oke euphoria siap Terbuka untuk siapa saja Waktu sudah dia itu memandatkan undangan orang tua atau walinya ke euphoria audio visual Dengan janji kalau anak-anak euphoria mau dateng dia mau digundulin rambut ya Eh di belakang Mau foto-foto disana ya? Eh di belakang Udah dibeliin gunung ya? Lanang itu rambutnya gondrong Dia itu hampir mirip kayak cewek Meskipun namanya Lanang Dimana-mana dipanggil mbak Dimana-mana dikira cewek Nah mungkin ini salah satu cara buat kamu gak dikira cewek ya kan? Oke siap? Ayo siap 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 Selamat tinggal rambut aja Ya gak usah kurutku, pengen kurutku kebenan Sini lho, nang Sini lho, situ lho Nah Ayo Mungkin prosesi pemotongan rambut itu menjadi salah satu momen paling berat dari seluruh rangkaian perjuangan Lanang untuk menggapai gelar sarjana Iya gak? Karena rambut itu diharawat bertahun-tahun dan dipotong hanya dalam hitungan detik saja Wih sudah itu sebenernya bisa dibilang titik awal bisa dibilang juga itu pencapaian Karena kalau aku pribadi ketika aku menyelesaikan kuliah itu berarti aku menyelesaikan tanggung jawabku pada orang tua Karena mereka sudah menyekolahkan aku Membiayai semua kebutuhanku untuk sekolah Jadi berbentuk rasa tanggung jawabku adalah dengan menyelesaikannya dengan baik Tapi menurutku juga sarjana atau tidaknya kamu itu tidak akan menentukan masa depanmu Karena masa depan itu ditentukan oleh banyak hal Bukan hanya tentang pendidikan Tentang skill juga, tentang kemauan Cuma kalau menurutku Ketika kita menyelesaikan pendidikan Sesuai dengan yang orang tua harapkan Itu adalah salah satu pencapaian terbesar Sebagai seorang anak Masa 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 Rekong, 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 Rekong di nama hati, hati kecang suruh luka, Rekong, Rekong, Rekong Aku diminta Mas Erik buat ngisi lagu buat lagunya Goku, Goku sama temen-temennya Aku sama sekali belum pernah dengar lagunya Dan juga aku gak pernah belajar tentang musik sebelumnya Tentang formula-formulanya gitu Jadi aku hanya bisa mendengarkan, meniru, dan memodifikasinya Lagunya yang dinyanyikan oleh Goku dan temen-temen sekolahnya itu adalah Tidak ada musiknya Nah kali ini Mas Erik ngajak saya dan Mas Issa buat ngisi musiknya Jadi biasanya kalau rekaman musik itu Drum dulu, bass, gitar, baru vokal Kita ubah menjadi vokal dulu, vokalnya selesai Baru kita potong-potong, terus kita isi drumnya Setelah itu baru gitar dan bassnya menyesuaikan Nah menurutku Tanpa pendidikan formal pun Sebenernya semua orang itu bisa mempelajari apapun yang dia pengen pelajari Cuman ketika kita sudah disekolahkan oleh orang tua Sudah memantapkan pilihan Aku mau kuliah disini, aku mau sekolah disini Alangkah lebih baiknya kalau Memang tanggung jawab itu kamu selesaikan Jangan lupa besok itu episode ke-21 Artinya kelimpatan 7 7 Artinya akan ada episode Baca komen Jadi tinggalkan komenmu di bawah Pertanyaan apapun akan aku jawab di episode berikutnya Sampai ketemu di vlog 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 berikutnya